Selamat sahabat, selamat sore bagi kita semua yang sudah hadir dalam pertemuan ibadah di sabat sore yang indah ini. Sore ini kita akan melanjutkan pelajaran tangkapan kepada sebuah webinar yang diadakan oleh Fakultas Filsafat Universitas Kelabat dengan tema besar How to Counter False Doctrine. Dan tangkapan ini adalah tangkapan yang ketiga. Dalam tangkapan ini kita akan belajar tentang Progressive Revelation agar menjadi pembaharuan bagi setiap umat ala yang jujur hatinya. Kembali perlu diingat bahwa kami tidak membahas pribadi, yang kami tanggapi adalah pekabaran yang diajarkan. Apakah artinya progresif tersebut? Kata progresif mempunyai dua bentuk yaitu kata sifat dan kata benda. Kamus Webster menjelaskan, Ada delapan makna kata progresif khususnya sebagai kata sifat. Namun pengertian umumnya adalah kemajuan dan atau perkembangan. Kondisi di mana sesuatu bergerak terus atau bergerak maju. Dan kemajuan yang dimaksudkan adalah setahap demi setahap. Jika diilustrasikan, maka progresif tersebut bisa berupa Nah, sehubungan dengan kebenaran, gereja Advent menggunakan istilah progressive revelation, Yang maknanya, semakin maju dan bertambah dalam pengertian. Dibukakan dan semakin dibukakan, maka semakin bertambah pengertian kita. Itulah makna progressive revelation. Berikut ilustrasinya. Dari yang telah dibukakan ini, kita dapat memperkirakan bahwa ini adalah gambar bunga. Tetapi, bunga apa? Maka perlu dibuka lagi. Sekarang, semakin nyata bahwa gambar tersebut adalah bunga dan kelopaknya berwarna putih. Kita sudah dapat mulai mengira bahwa ini adalah gambar bunga daisy. Benarkah demikian? Mari kita buka lagi. Nah, benar. Bunga yang dimaksudkan adalah bunga daisy. Inilah yang dimaksudkan dengan progressive revelation. Secara bertahap maju dibukakan sehingga pengetahuan meningkat. Tetapi, kebenarannya tetap sama. Bunganya tetap bunga daisy. Nah, yang menarik dan unik adalah pengertian progressive revelation menurut kaum Trinitas. Berikut ilustrasinya. Para pionir melihat kebenaran dan sepertinya berkata non-trinitas. Mereka pelajari dan semakin terbuka bahwa Semakin jelas memang non-trinitas. Dan pada akhirnya saat seluruhnya dibukakan, maka hasilnya adalah Trinitas. Inilah progressive revelation bagi kaum Trinitas di gereja Advent. Sebagaimana dibuka dan dinyatakan, maka jenisnya juga ikut berubah. Awalnya adalah non-trinitas. Dan setelah dibukakan seluruhnya, menjadi Trinitas. Inilah yang disebut penjelasan menarik dan unik dari kaum Trinitas. Namun, inilah kenyataannya yang terjadi dan sudah diajarkan terus-menerus kepada umat. Coba perhatikan cara pendeta Donnie menjelaskan tentang progressive revelation Dalam klip video berikut ini. Di dalam tulisannya, di tahun 1903, Alan J. White menulis surat kepada T.T. Megan Di tanggal 27 Januari. Apa yang dikatakan? There will be a development of the understanding. Akan ada perkembangan pengertian. Karena kebenaran sanggup untuk berkembang, berlanjut secara konstan. Jadi, bagi Alan White, dan nanti juga adalah bagi para pionir yang lain, Kebenaran itu bersifat progresif. Bukan kebenaran itu bersifat progresif dalam nature-nya. Tidak, kebenaran itu tidak berubah. Tidak, kebenaran itu tidak berubah. Tidak, kebenaran itu tidak berubah. Tetapi pengertian kita yang berkembang. Saya yakin pemirsa sekalian setuju bahwa penjelasan yang pendeta Doni sampaikan Sama dengan ilustrasi tentang bunga desi tadi. Bunga desinya tidak berubah. Tetapi pengertian atau pengetahuan kita bertambah, berkembang Sebagaimana tampilan bunga desi tersebut dibukakan tahap demi tahap. Inilah makna progressive revelation. Demikian juga dengan kebenaran. Pendeta Doni dengan jelas menyampaikan Kebenarannya tidak berubah, Tetapi pengertian kita berkembang, bertambah Sebagaimana kebenaran itu dibukakan. Tetapi meskipun penjelasan pendeta Doni sudah benar, Tapi dalam aplikasinya berbeda. Aplikasi yang disampaikan adalah yang berikut ini. Ini bukan progressive revelation namanya. Sebab kebenarannya sudah berubah. Awalnya non-trinitas, tetapi begitu terbuka seluruhnya menjadi trinitas. Nah mungkin ada yang bertanya, Apa buktinya bahwa kebenaran non-trinitaslah yang dianut oleh para pendiri gereja Advent? Berikut buktinya yang dijelaskan oleh sejarawan resmi gereja Advent. Jerry Moon dalam tulisannya yang berjudul The Adventist Trinity Debate Part 1 Historical Overview halaman 114 paragraf 4, Menjelaskan adanya enam tahap perubahan dari non-trinitas menjadi trinitas dalam gereja Advent. Yang pertama, tahun 1846 sampai 1888, dominasi anti-trinitas. Kemudian yang kedua, tahun 1888 sampai 1898, periode ketidakpuasan. Yang ketiga, tahun 1898 sampai 1913, pergeseran paradigma. Selanjutnya, tahun 1913 sampai 1946, penurunan umum dalam mendukung anti-trinitas. Yang kelima, tahun 1946 sampai 1980, pertumbuhan dominasi trinitas. Dan tahun 1980 sampai sekarang, ketegangan baru. Jerry Moon adalah asosiat profesor dan dekan Departemen Sejarah Gereja di Andrews University, Amerika Serikat. Nah, suratku dalam Tuhan, dengan jelas, sejarawan resmi gereja Advent yang sekarang ini menyatakan bahwa Tahun 1846 sampai 1888 adalah periode dominasi anti-trinitas. Dan mulai bergeser sejak tahun 1898. Apa artinya? Artinya, mereka yang hidup dalam periode tersebut menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Bapak dan bukan Trinitas. Dan ini terjadi selama 52 tahun lebih. Dan buku doktrin yang diterbitkan dalam periode tersebut juga isinya non-trinitas. Berikut cuplikan daripada doktrin yang berlaku di periode tersebut. Doktrin pertama tentang hanya ada satu Allah yang hadir di mana-mana oleh rohnya. Doktrin ini didasarkan atas Masmur 139 ayat 7 yang berkata, Daud menyatakan bahwa kehadiran roh Allah sama dengan berada di hadapan Allah. Kemudian doktrin kedua tentang hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak dari Bapak yang kekal, yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Doktrin ketiga tentang Alkitab, doktrin keempat tentang baptisan, dan seterusnya. Tidak ada doktrin tentang Trinitas dan tidak ada doktrin tentang Allah roh. Sebab memang dalam periode tersebut, gereja Advent selama 52 tahun lebih adalah gereja yang non-trinitas. Sejarawan gereja Advent yang sekarang ini akui dan bukti secara dengan jelas menyatakannya. Jadi, jelas saudaraku dalam Tuhan, kebenaran tentang Allah yang diimani oleh gereja Advent sejak tahun 1846 adalah non-trinitas. Nah, jika sebagaimana waktu berjalan, kebenaran dibukakan dan dibukakan, dan setelah 52 tahun lebih akhirnya menjadi Trinitas, maka itu bukanlah progressive revelation. Tetapi perubahan atau pergantian doktrin. Sebab kebenaran yang diimani sejak awalnya sudah dirubah. Sudah tidak sama lagi. Ingat penjelasan Perdita Doni tadi bahwa progressive revelation itu kebenarannya tidak berubah. Inilah pentingnya umat sekalian belajar dan menyelidiki. Apa yang dijelaskan oleh sang presenter tidak selaras dengan makna progressive revelation tersebut. Perdita Doni menyatakan bahwa dalam progressive revelation kebenarannya tidak berubah. Tetapi pengertian tentang kebenaran itu berkembang bertambah. Sebab semakin dibuka dan dibuka, maka kita semakin mengerti. Namun kenyataannya, doktrinnya telah berubah. Dari doktrin non-trinitas menjadi doktrin trinitas. Nah, kalau berubah, maka itu bukanlah progressive revelation. Mohon maaf, suratku dalam Tuhan. Umat Allah dikelabui dengan istilah progressive revelation. Padahal sebenarnya bukan. Yang benar adalah perubahan atau pergantian doktrin. Kebenaran non-trinitas diganti dengan kepalsuan trinitas. Apa akibatnya? Perhatikan cara sejarawan resmi Gereja Advent menjelaskan berikut ini. George Knight dalam Last We Forget halaman 288 paragraf pertama. Yang berkata, Ini menjadi kejutan bagi banyak orang Advent di zaman ini bahwa sebagian besar pendiri denominasi tidak dapat bergabung dengan gereja hari ini jika mereka harus menyetujui 28 doktrin. Untuk lebih spesifik, mereka akan menolak doktrin nomor 2 tentang trinitas karena mereka anti-trinitas. Mereka akan menolak nomor 4 tentang anak karena mereka menganggap bahwa anak tidak kekal. Dan mereka akan menolak nomor 5 tentang roh kudus karena bagi mereka roh adalah kuasa dibanding oknum. Nah, sebagai informasi, penjelasan George Knight ini ada benarnya, ada salahnya. Yang salah adalah bahwa para pionir kita percaya bahwa anak ala itu kekal sebab lahir dari Bapak yang kekal. Tetapi kaum trinitas tidak percaya Yesus lahir dari Bapak. Kemudian, tentang roh kudus. Para pionir kita percaya bahwa roh itu adalah pribadi. Tetapi bukan pribadi yang berbeda. Roh kudus itu adalah pribadinya Bapak dan pribadinya anak. Ini yang tidak dijelaskan oleh George Knight dalam penjelasannya ini. Tetapi benar bahwa jika para pionir kita masih ada sekarang, mereka tidak akan bergabung dengan gereja Advent. Sebab mereka tidak setuju dengan 28 doktrin yang telah diterbitkan oleh gereja. Nah, kembali. Kenapa para pionir tidak mau bergabung dengan gereja Advent yang sekarang ini? Karena kebenaran yang mereka yakini sudah dirubah, sudah diganti. Seandainya mereka masih ada, mereka tidak lihat lagi jejak kebenaran tentang Allah yang mereka telah pegang selama 52 tahun lebih. Semuanya sudah diganti dan dirubah. Tidak heran, kata George Knight, mereka tidak dapat bergabung dengan gereja Advent yang sekarang ini. Ini adalah pernyataan gereja Advent itu sendiri melalui sejarawan resminya. Karenanya, jangan mau dikelabui. Doktrin non-trinitas menjadi trinitas bukanlah progressive revelation, tetapi pergantian doktrin. Nah, apalagi pengelabuan yang sang pendeta sampaikan? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Di mana Alan White berkembang dalam proses pemahamannya. Yang pertama adalah mengenai babi. Di tahun 1858, Hassan Haskell menulis bagaimana gereja pada waktu itu sebaiknya tidak makan babi. Tapi kemudian Alan White menuliskan di dalam testimonis, testimonis, dia sebutkan volume yang pertama, dia sebutkan bahwa Haskell tidak boleh melarang orang untuk makan babi. Tidak boleh melarang. Karena kalau memang itu dilarang, maka Tuhan akan membukakannya bukan hanya kepada dia, tapi kepada beberapa orang lain. Dan kemudian, akhirnya mentah. Nah, hal yang sama juga disampaikan oleh James White. Makan hal ini. Dan apa yang terjadi kemudian? Di tahun 1863, Alan White mendapat penglihatan tentang babi. Dan kemudian, di tahun 1864, dia menuliskannya di How to Live, dan kemudian di publis berikutnya, sehingga sejak itu, sehingga sejak itu, babi bukan lagi menjadi makanan bagi orang Advent pada saat itu. Pertanyaan, apakah makan babi merupakan kebenaran dan atau doktrin? Bukan. Makan babi bukanlah kebenaran. Bukan juga doktrin. Tetapi larangan. Itu sebabnya makan babi tidak ada dalam buku doktrin tahun 1872 tadi. Sebab memang itu bukan kebenaran dan atau bukan doktrin. Makan babi adalah pelanggaran perintah Allah dalam Imamat 11 yang kemudian akhirnya dibukakan kepada Nyonya White dan kemudian mereka tinggalkan. Jadi, menggunakan makan babi sebagai contoh progressive revelation adalah salah. Sebab jika makan babi adalah kebenaran, maka progressive revelation tentang kebenaran makan babi seharusnya tidak berubah, tetapi berkembang, meningkat. Mungkin cara potong babi jadi lebih baik dan benar. Mungkin cara masak babi jadi lebih sehat. Mungkin ditemukan nutrisi-nutrisi istimewa dalam daging babi dan seterusnya dan sebagainya. Itu baru namanya progressive revelation. Tetapi jika awalnya makan babi, lalu akhirnya tidak makan babi, maka itu bukanlah progressive revelation, tetapi bertobat. Sebab awalnya melanggar, tetapi setelah diamarkan akhirnya bertobat dan tinggalkan. Sudahku dalam Tuhan, terus terang, kami tidak merasa nyaman dan tidak mudah dalam menyatakan semuanya ini. Sebab tidak ada tujuan kami untuk menyerang pribadi. Tujuan kami adalah agar umat serta para dokter teologi dan para pendeta melihat bahwa beginilah yang terjadi jika doktrin yang sesat menguasai hidup umat Allah. Beginilah akibatnya bila meminum anggur babel jadi mabuk. Pemasmur berkata mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Masmur 107 ayat 27 Orang mabuk kehilangan akal. Perubahan doktrin mereka sebut sebagai progressive revelation. Nah, sehubungan dengan mabuk anggur babel ini, perhatikan cuplikan tanya jawab berikut ini. Seperti yang dijelaskan, perubahan secara major perubahan secara major perubahan secara major sering terjadi di dalam kepercayaan dasar saat gereja terbentuk atau mulai segerja terbentuk. Saat ini perubahan dalam kepercayaan dasar terjadi untuk mendekankan dan menegaskan pandangan atau posisi gereja. Pertanyaan, apakah mungkin gereja melakukan perubahan secara major seperti pada waktu dimulai? Ya. Apakah mungkin? Kalau di dalam sejarah gereja itu bukan perubahan major itu adalah memulai satu doktrin jadi waktu para pionir ini masuk membentuk satu gerakan yaitu gereja advent mereka ini dari berbagai denominasi yang pahamnya berbeda-beda jadi ketika mereka membentuk mungkin kita lihatnya sebagai perubahan yang major bukan perubahan sebenarnya tapi memulainya jadi itu memulai mereka dari paham yang berbeda-beda kemudian mereka membentuk satu hal yang baru pertanyaan yang wajar sebab jika memang ada yang namanya progressive revelation apakah itu masih bisa terjadi sekarang sebagaimana dahulu nah jika kita simak jawaban pendeta Doni cukup menarik sebab dia berkata waktu dulu itu bukan perubahan tetapi memulai satu yang baru nah ini berbahaya kenapa berbahaya sebab memberi kesan bahwa progressive revelation itu tidak terjadi malah yang terjadi adalah perubahan itu sebabnya si penayap bertanya tentang perubahan besar artinya dia mengerti kalau non-trinitas menjadi trinitas itu bukanlah progressive revelation tetapi perubahan namun pendeta Doni jelaskan bukan perubahan tetapi memulai sesuatu yang baru ini bahayanya penjelasan awal sampai angkat akhir berbeda-beda tidak saling berhubungan padahal tadi di awal pendeta Doni jelaskan adanya progressive revelation yang terjadi sampai-sampai menggunakan makan babi sebagai contoh meskipun itu contoh yang salah kemudian pendeta juga menyatakan bahwa para pionir datang dari berbagai macam keyakinan dan kemudian membentuk sesuatu yang baru artinya mereka tinggalkan keyakinan mereka yang sebelumnya dan meyakini yang baru apakah benar demikian mari kita ambil contoh yaitu nyonya white nyonya white berasal dari gereja metodis apakah yang gereja metodis yakini tentang Allah ini adalah cuplikan email saya pernah mengirim email ke gereja metodis sedunia dan bertanya apakah metodis percaya trinitas sejak awalnya atau sejak berdiri atau nanti setelah berdiri perhatikan perhatikan jawaban gereja metodis yang saya tandai dengan warna biru yang artinya kaum metodis selalu percaya akan tritunggal dan terus melakukannya pendiri metodis John Wesley sering berbicara tentang Allah Trinitas kiranya artikel berikut ini bermanfaat perhatikan kata always yang artinya selalu ditulis dalam huruf besar sebagai penekanan bahwa gereja metodis sejak didirikan oleh John Wesley sudah meyakini Trinitas mereka lalu memberikan kepada saya artikel yang ditulis oleh Fred Sanders yang menjelaskan tentang ajaran John Wesley sehubungan dengan Trinitas jadi singkatnya metodis sejak berdiri adalah gereja Trinitas artinya Nyonya White datang dari keyakinan Trinitas nah sesuai penjelasan pendeta Donnie bahwa para pionir membentuk sesuatu yang baru maka Nyonya White yang waktu itu masih gadis bersama para pionir lainnya meninggalkan doktrin Trinitas mereka dan membentuk suatu doktrin baru yaitu Non-Trinitas dan memang benar sesuai penjelasan Jerry Moon tadi selaku sejarawan resmi gereja Advent bahwa sejak awal gereja Advent adalah Non-Trinitas bahkan sampai 52 tahun lebih kemudian masih tetap Non-Trinitas karena berdasarkan semua penjelasan para pakar teologi tersebut mari kita lihat bagan berikut ini ini adalah bagan perjalanan iman Nyonya White tentang Allah pendeta Donnie tadi menjelaskan bahwa para pionir datang dari latar belakang yang berbeda dan Nyonya White datang dari gereja Methodis yang percaya Trinitas kemudian setelah bergabung dalam pergerakan Advent meninggalkan Trinitas dan menerima kebenaran Allah yang benar atau sering disebut Non-Trinitas mereka membentuk sesuatu yang baru tetapi berdasarkan penjelasan Jerry Moon bahwa setelah 52 tahun lebih akhirnya Nyonya White dan gereja Advent berubah lagi menjadi Trinitas jadi awalnya Trinitas lalu meninggalkan Trinitas dan percaya Non-Trinitas tetapi setelah sekian lama berubah lagi menjadi Trinitas apakah dengan ini Nyonya White dapat disebut Nabi apakah kita bisa percaya dengan Nabi yang berubah-rubah imannya apakah ini namanya yang menerima kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat apakah ini yang namanya progressive revelation semua jawabannya adalah tidak 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 dan tidak bisa lihat saudara ku dalam Tuhan kaum Trinitas menjelaskan menurut hikmatnya masing-masing dan bila dirangkaikan kita menjadi bingung bahkan penjelasan mereka cenderung mendiskreditkan Nyonya White kenapa mereka bisa demikian inilah yang namanya mabuk anggur babel kehilangan akal para sejarawan menyampaikan informasi yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya umat akhirnya menjadi bingung karenanya supaya jangan bingung mari kita lihat penjelasan roh nubuat berikut ini serta nanti ada beberapa bukti-bukti sejarah yang pertama kita baca dari manuskrip ilisis volume 1 halaman 52 yang berkata saya tidak ingin mengabaikan satu sambungan dalam rantai bukti yang terbentuk setelah lewatnya waktu di tahun 1844 bukti yang diberikan pada pengalaman awal kami memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki kemudian kebenarannya sama seperti dulu dan tidak sebuah pin pun atau pilar yang dapat dipindahkan dari struktur kebenaran apa yang dicari dari firman pada tahun 1844 1845 dan 1846 tetap sebagai kebenaran dalam setiap bagian artinya konsisten dengan jelas roh nubuat menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang dipindahkan dari struktur artinya tidak ada perubahan kebenaran yang mereka temukan tetap sebagai kebenaran dalam setiap bagian perhatikan pernyataan ini diterbitkan tahun 1906 artinya sejak tahun 1846 sampai 1906 tidak ada perubahan apa yang ditemukan dalam tahun 1846 tetap sama sampai 1906 sebagaimana pernyataan ini dipublikasikan nah ada yang berkata memang benar tetapi kebenaran-kebenaran yang dimaksudkan bukanlah tentang Allah sebab hal itu muncul sesudahnya menurut mereka pernyataan kebenaran tentang Allah dinyatakan kepada Nyonya White pada waktu-waktu kemudian apakah benar demikian mari kita baca selected messages buku pertama halaman 206 207 yang berbunyi banyak dari umat kita tidak menyadari betapa teguhnya dasar iman kita diletakkan suami saya peneta Joseph Bates Bapak Pierce peneta Hiram Edson dan yang lain-lain yang bersemangat mulia dan benar adalah diantara mereka yang setelah waktu berlalu di tahun 1844 mencari kebenaran sama seperti harta yang terpendam saya akan dibawa dalam hayal dan keterangan yang jelas tentang bagian-bagian yang kami sedang pelajari akan diberikan kepada saya dengan petunjuk tentang bagaimana kami harus bekerja dan mengajar secara efektif begitulah terang diberikan yang menolong kami untuk mengerti ayat-ayat kitab suci mengenai Kristus misinya dan keimamatannya coba kita renungkan sejenak saudara dalam Tuhan pada saat Yonyah White menjelaskan bagaimana mereka mencari kebenaran doktrin dasar iman dan pada saat mereka tidak mengerti Yonyah White akan dibawa ke dalam penglihatan agar mengerti maksud dari ayat perikop yang sedang dipelajari dengan instruksi bagaimana mengajarkannya secara efektif apa artinya kebenaran itu langsung dibukakan dengan jelas perhatikan dikatakan dan keterangan yang jelas tentang bagian bagian yang kami sedang pelajari akan diberikan kepada saya jadi penjelasan yang jelas yang diberikan oleh Yesus kepada Yonyah White kebenaran itu langsung dibukakan dengan jelas dan terang benerang bahkan langsung dengan cara mengajarkannya dan terang yang diberikan itu membantu mereka mengerti dalam Alkitab perihal tentang Kristus misinya dan keimamatannya artinya para penelit kita memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang siapa Kristus sebab kita tidak dapat mengerti dengan benar tentang misi dan keimamatan Kristus jika kita tidak mengenal dengan benar siapa Kristus yang sebenarnya dan menurut ini adalah dasar iman kita dan dasar iman tersebut tidak berubah dari penjelasan ini seharusnya menyelesaikan pertentangan tentang kebenaran progresif khususnya kebenaran tentang Allah sebab mengenal Kristus dengan benar tentunya akan mengenal Bapak dengan benar serta dasar iman lainnya sebab mengenal Bapak dan anaknya adalah fondasi dari semua dasar dasar iman kemudian ada yang berkata bahwa kebenaran tentang Allah bukanlah dasar iman atau pilar iman kita apakah benar demikian mari kita baca manuskrip ilisis 760 halaman 9 paragraf 5 yang menjelaskan Mereka mereka berusaha untuk menghapus tonggak-tonggak tua tidak berpegang teguh mereka tidak mengingat bagaimana mereka telah menerima dan mendengarnya mereka yang mencoba membawa teori yang akan menghapus pilar-pilar iman kita mengenai keabah atau mengenai kepribadian Allah atau Kristus bekerja sebagai orang buta jadi kepribadian Allah dan Kristus adalah pilar dari iman kita sejak dulu dan tidak kalah pentingnya dengan doktrin keabah sebab memang masuk akal untuk apa belajar doktrin keabah jika tidak memahami siapa Allah yang disembah semua prosesi dalam keabah adalah lambang Kristus dan tentunya mengenal Kristus kita mengenal Bapak karena mana yang lebih penting bangunannya atau siapa yang disembah dalam bangunan tersebut sudah tentu siapa yang disembah lebih utama dari bangunannya jadi dari kutipan ini kita tahu bahwa para pionir gereja Advent mengerti dengan benar kepribadian atau siapa Allah dan siapa Kristus perhatikan pernyataan ini dipublikasikan tahun 1905 inilah bukti bahwa apa yang mereka temukan di tahun 1846 sampai saat ini diterbitkan tidak ada perubahan berikut beberapa contoh pernyataan dari para pendahulu kita James White berkata dalam Review and Herald Desember 11 tahun 1855 yang berbunyi disini kita menyebutkan Trinitas yang menyingkirkan kepribadian Allah dan putranya Yesus Kristus pernyataan ini tentunya hasil dari pembelajaran Alkitab secara bersama jelas terlihat dari pernyataan James White bahwa Trinitas menghansurkan kepribadian bapak dan anak kenapa menghansurkan karena jika saudara membaca artikel tersebut James White menjelaskan tentang dongeng-dongeng yang populer saat itu dan ada dua dongeng yang menghansurkan kepribadian bapak dan anaknya yaitu dongeng tentang pertama keabadian alami jiwa firman Tuhan berkata bahwa hanya Allah Bapak yang memiliki keabadian sebab dia tidak takluk kepada maut 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16 dan keabadian tersebut Allah Bapak karuniakan melalui anaknya Yesus Kristus Roma 6 ayat 23 itulah hidup yang kekal tetapi dongeng paganisme dan kepausan tentang keabadian jiwa menjadikan musuh terakhir manusia yaitu kematian menjadi suatu gerbang menuju sukacita yang tidak ada habisnya serta meninggalkan kebangkitan sebagai hal yang tidak terlalu penting dan jika kebangkitan tidak terlalu penting maka Bapak dan anak juga tidak terlalu penting inilah dasar dari spiritualisme modern kemudian kedua baptisan percik atau disiram padahal baptisan yang benar adalah diselamkan karena itulah lambang dikuburkan bersama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus dalam hidup yang baru itu sebabnya dengan melakukan baptisan percik atau disiram menyatakan kematian bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus tidak ada artinya rencana keselamatan yang Bapak dan anaknya laksanakan disingkirkan inilah dasarnya James White menyatakan bahwa Trinitas menyingkirkan kepribadian Allah Bapak dan anaknya sebab memang Trinitas menyadakan hubungan antara Bapak dan anaknya sebab Bapak dan anak menurut kaum Trinitas hanyalah hubungan metafora hubungan yang kiasan pura-pura dan hal ini menuntun kepada pembenaran oleh perbuatan dan bila kita lihat ritual-ritual katolik dan kristen dapat terlihat dengan jelas nah mungkin masih ada yang meragukan pernyataan James White tersebut berikut apa yang Noah White sampaikan mengenai suaminya Testimonies for the Church volume 3 halaman 502 paragraf 2 yang berbunyi Allah telah mengizinkan terang kebenaran yang berharga bersinar di atas firmannya dan menerangi pikiran suamiku dia boleh mencerminkan sinar terang dari kehadiran Yesus kepada orang lain melalui khotbah dan tulisannya kutipan yang kita baca sebelumnya dari James White diterbitkan tahun 1855 artinya pernyataan dalam kutipan ini mencakup hal itu semua sebab kutipan ini diterbitkan tahun 1875 karena ini adalah suatu rekomendasi yang tinggi buat suaminya jadi jangan ragu akan pekabaran dan tulisan dari James White kemudian mari kita lihat kutipan berikut dari John Nevins Andrews Review and Herald Maret 6 tahun 1855 yang menjelaskan doktrin trinitas ditetapkan di dalam gereja oleh konsili Nisea 325 sesudah masehi doktrin ini menghancurkan kepribadian Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita tindakan tindakan keji yang dipaksakan terhadap gereja yang muncul di halaman-halaman sejarah gerejawi mungkin akan membuat setiap orang percaya dalam doktrin itu tersipu John Nevins Andrews tidak percaya trinitas karena doktrin itu menghancurkan kepribadian Allah dan anaknya kenapa? karena trinitas tidak akui Yesus sebagai anak yang diperanakan Bapak bahkan Andrews bilang mereka yang percaya doktrin trinitas jika tahu apa yang gereja lakukan untuk paksakan doktrin tersebut akan malu sekarang mungkin cara gereja sudah lebih halus tapi dulu Andrews sebut keji sebagai informasi tiga tanduk yang tercabut yaitu Vandals Heruli dan Ostrogoth dimusnahkan oleh Roma karena mereka menolak trinitas selanjutnya dalam Reviewen Herald Oktober 12 tahun 1869 halaman 123 John Gottlieb Matheson berkata Kristus adalah satu-satunya anak Allah yang harafiah satu-satunya yang diperanakan dari Bapak Jonas 1 dan 14 ini kita baca dari versi King James dia adalah Allah karena dia adalah anak Allah bukan berdasarkan kebangkitannya kita bisa lihat demikianlah jika seseorang mempelajari Alkitab dengan benar mereka semua mempunyai pemahaman yang sama yaitu kesamaan Kristus dengan Allah adalah keilahiannya dan Yesus Allah karena dia anak Allah jadi keseteraannya Yesus dengan Allah Bapak bukan karena Yesus muncul bersama-sama dengan Bapak tetapi karena dia adalah anak Allah Yesus dan Bapaknya sama-sama ilahi inilah kebenaran Alkitabiah yang kita percayai sering tuduhan palsu diberikan kepada kita bahwa kita tidak percaya Yesus adalah Allah itu salah kita percaya Yesus adalah Allah sebab Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya hal yang serupa dengan manusia anak kita adalah manusia dan kemanusiaan anak kita setara dengan kita orang tuanya inilah yang Alkitab ajarkan namun hal ini Trinitas singkirkan itu sebabnya ajaran Trinitas ditolak oleh para pendiri gereja Advent jadi ingat kebenaran progresif tidak akan berlawanan satu sama lain arti progresif adalah maju setahap demi setahap bukan berubah setahap demi setahap perhatikan bukti berikut ini yang diambil dari sebuah surat yang ditujukan kepada saudara Seymour Whitney yang tercatat dalam Review and Herald Maret 3 tahun 1862 paragraf 16 dan 17 yang berbunyi Beberapa kata sekarang sehubungan dengan doktrin yang baru-baru ini Anda anut sebagai pengganti dari yang pernah Anda adopsi tetapi sekarang telah Anda singkirkan Satu doktrin Tritunggal yang Anda kesampingkan sebagai doktrin yang tidak sesuai kitab suci Keyakinan kami tentang hal ini adalah bahwa ada tiga pribadi dalam satu Allah bukan tiga pribadi dalam satu pribadi dan bahwa orang Kristen diharuskan untuk membaptis atas nama ketiganya sebagai satu-satunya Allah yang benar dan diwahyuhkan dalam kitab suci ini adalah cuplikan surat dari gereja kongregasional di New York kepada saudara Seymour Whitney yang telah menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ketujuh di tahun 1861 jadi saudara Whitney ini awalnya adalah anggota gereja kongregasional di New York tapi setelah dia menjadi Advent gereja tersebut mengirim surat kepadanya dan inilah cuplikan yang kita sedang baca sesuai surat dari gereja tersebut saudara Whitney sebelumnya menganut doktrin Trinitas namun setelah bergabung dengan Advent saudara Whitney menyingkirkan meninggalkan ajaran Trinitas tersebut dan menerima kebenaran Allah yang benar yang dikenal dengan istilah non-trinitas sebagaimana yang diyakini oleh para pionir gereja Advent para pendiri gereja Advent ini adalah bukti bahwa gereja Advent saat itu memang benar-benar non-trinitas kemudian ada bukti berikut ini juga yang tercatat dalam minutes of meeting pertemuan Bible Conference saat itu di tahun 1919 perkataan dari Prescott yang berbunyi saya berada di tempat yang sama dengan saudara Daniels dan diajari hal yang sama bahwa Kristus adalah permulaan dari ciptaan Allah bahwa berbicara tentang pribadi ketiga kealahan atau Trinitas adalah sesat oleh otoritas dan tanpa melakukan pemikiran atau pembelajaran saya sendiri saya kira itu benar disini kita melihat bahwa saudara Prescott menyatakan telah diajar doktrin non-trinitas jadi ajaran internal gereja Advent saat itu adalah non-trinitas perhatikan hal ini dikatakan oleh Prescott di tahun 1919 namun Prescott pada akhirnya menjadi Trinitas karena berikut ini adalah cuplikan surat dari saudara JS Washburn tentang Prescott yang berbunyi Advent hari ketujuh menyatakan untuk mengambil firman Allah sebagai otoritas tertinggi dan telah keluar dari Babel telah meninggalkan tradisi Roma yang sia-sia jika kita kembali ke abadian penyucian jiwa siksaan kekal dan sabat hari minggu akankah itu berarti kemurtadan jika bagaimanapun kita melompati semua doktrin minor dan sekunder ini dan menerima serta mengajarkan doktrin akar yang paling sentral dari romanisme trinitas dan mengajarkan bahwa anak Allah tidak mati meskipun kata-kata kita tampaknya bersifat rohani apakah ini tidak lain adalah kemurtadan dan merupakan omega dari kemurtadan terima kasih Tuhan untuk roh nubuat dalam salinan cetak khotbah ketua Prescott saya mencatat bahwa dia mengutip banyak dari ajaran-ajaran dari para pendeta pemelihara hari minggu dari gereja-gereja lain jika dia lebih banyak membaca tulisan-tulisan roh nubuat dan kurang dalam ajaran-ajaran populer pendeta pemelihara hari minggu jika dia mau dengan iman yang sederhana menerima ajaran kesaksian Yesus dia tidak akan membuat kesalahan dengan mengajarkan doktrin kafir trinitas kenapa Prescott jadi trinitas karena dia lebih banyak membaca tulisan-tulisan pendeta pemelihara hari minggu gantinya membaca roh nubuat inilah penyusupan itu dan memang di tahun 1931 trinitas mulai mendapat pengakuan di gereja advent tetapi tidak mudah sebab masih ada yang berdiri teguh di atas kebenaran alkitab seperti JS Washburn kemudian bagaimana dengan anak-anak Nyah White mari kita lihat pernyataan-pernyataan berikut ini yang pertama dari James Edson yang tertulis dalam Past, Present, and Future halaman 52 tahun 1909 oleh karena malaikat makhluk tercipta tentu saja memiliki tatanan yang lebih rendah daripada pencipta mereka Kristus adalah satu-satunya anak dari Bapak ini bukti bahwa Nyonya White ajarkan kebenaran tentang Allah dan anaknya kepada anak-anaknya jika memang Nyonya White benar-benar berubah menjadi penganu Trinitas maka Nyonya White sudah gagal mengajarkan Trinitas kepada anak-anaknya tetapi apakah Nyonya White berubah? Nyonya White tidak berubah itu sebabnya anak-anaknya tidak percaya Trinitas perhatikan pernyataan dari anaknya yang berikut ini William Clarence White yang menuliskan surat kepada H.W. Carr April 30 tahun 1935 yang berbunyi pernyataan-pernyataan dan argumen-argumen dari beberapa pendeta kita dalam usaha mereka untuk membuktikan bahwa roh kudus adalah individu seperti juga Allah Bapak dan Kristus putra yang kekal telah membuat saya bingung dan terkadang mereka membuat saya sedih seorang guru yang populer berkata kita dapat menganggap dia sebagai orang yang berada di bawah sini menjalankan banyak hal Willie White dia bingung dan sedih saat orang berusaha membuktikan bahwa roh kudus adalah pribadi seperti Allah Bapak dan Kristus nah kapan ditulis ini? tahun 1935 ini adalah salah satu bukti dari begitu banyak bukti bahwa Nyonya White tidak berubah sebab dia mengajarkan yang benar kepada anak-anaknya dan bahkan anak-anaknya tetap pegang meski ibunya sudah meninggal mengapa kita perlu lihat semua bukti-bukti ini? supaya saudara sekalian bisa lihat bahwa gereja Advent berdiri dengan kebenaran non-trinitas dan bahkan lebih dari 52 tahun tetap non-trinitas dan meski trinitas sudah mulai menyusup namun kebenaran non-trinitas masih tetap kuat berdiri sampai sekarang karenanya penjelasan pendeta Doni tentang progressive revelation sehubungan doktrin non-trinitas menjadi trinitas adalah salah doktrin non-trinitas menjadi trinitas bukanlah progressive revelation tetapi perubahan doktrin pergantian doktrin dan inilah yang terjadi ada oknum-oknum yang mengajarkan doktrin trinitas ke dalam gereja dan pada akhirnya dibakukan pada tahun 1980 butuh waktu yang lama sekali untuk trinitas menjadi doktrin resmi gereja advent apa artinya ini artinya trinitas itu palsu karena kebenaran tidak perlu waktu yang lama sekali perhatikan contoh dari alkitab berikut ini yang tertulis dalam kisah 16 ayat 30 sampai 34 yang berkata ia mengantar mereka keluar sambil berkata tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh pilur mereka seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah sungguh suatu kesaksian yang menguatkan penjaga penjara tersebut tidak butuh puluhan tahun untuk akhirnya menerima kebenaran malam itu juga dia dan keluarganya dibaptis setoraku dalam Tuhan kebenaran itu entah ditolak atau diterima kebenaran bukan menyusup sebab kebenaran itu adalah Yesus Kristus dan Yesus tidak pernah menyusup Yesus mengetuk pintu hati kita dan jika kita buka Yesus masuk seutuhnya Yesus tidak masuk sedikit-sedikit setahap demi setahap tetapi seutuhnya masuk dan tinggal seutuhnya di dalam hati kita jika saudara masih bergumul itu artinya masih ada jerat-jerat si jahat yang menahan saudara dari memiliki kemerdekaan dalam Yesus banyak berdoa dan sungguh-sungguh berdoa sebab kalaupun saudara akhirnya merdeka dalam Yesus tetapi mereka yang beribadah dalam Yesus menderita Anyaya karena saudara harus siap jadi sesuatu yang palsu memang perlu menyusup untuk dapat diterima dan itu butuh waktu yang lama dan saat sudah masuk pun masih dengan pengelabuan-pengelabuannya seperti yang sudah kita lihat dalam tangkapan ini inilah yang namanya palsu karena surahku dalam Tuhan sesuai tema webinar yaitu bagaimana melawan doktrin palsu maka bagi mereka yang jujur hatinya dan tidak mabuk akan melihat dengan jelas bahwa webinar ini malah membuka gedok kepalsuannya mereka sendiri tetapi bagi yang senang dengan anggur babel tentunya webinar ini nikmat rasanya kiranya ini menjadi panggilan dan pembaharuan bagi kita semua yang rindu akan kebenaran sejati dan rindu merdeka dalam Yesus dan semoga para pendeta serta para dokter teologi mau merendahkan hati untuk belajar sesuai nasihat firman Tuhan dan roh nubuat mohon maaf saudaku dalam Tuhan di sorga nanti tidak ada lagi istilah pendeta tidak ada lagi istilah atau gelar dokter teologi di sorga nanti hanya ada satu sebutan bagi kita yaitu anak-anak Allah karenanya mengapa penting sekali untuk mengenal Allah yang benar karena itulah hidup yang kekal agar kita menjadi anak-anak Allah serta mewarisi kerajaannya itu sebabnya kami aktif kabarkan kebenaran ini sebab Trinitas adalah doktrin palsu dan itu jelas ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik Tuhan memberkati dan saya bawa dalam nama Yesus Amin